Gracias, yaitu Gerakan Sayangi Ibu untuk Cegah Anak Stunting merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mendapat pendanaan matching fun tahun 2023 dengan mitra PT Kalpen Nutrisional atau PT Sanghiang Perkasa. Program ini merupakan bagian dari program pencegahan stunting dengan sasaran ibu menyusui agar dapat memberikan ASI eksklusif. Berbagai penelitian menunjukkan ASI eksklusif merupakan salah satu intervensi yang efektif untuk pencegahan stunting. Program Gracias ini juga merupakan program berkelanjutan dari program yang sudah dilakukan berupa pencegahan stunting pada ibu hamil yang telah dilakukan oleh Universitas Yarsi dengan mitra PT Kalpen Nutrisional pada tahun 2022 di Logo Stunting Kecapatan Kresek Kabupaten Tangerang. Inovasi pada program ini adalah pendampingan berlapis dari pendampingan ibu menyusui, pendampingan pada keluarga, dan pendampingan pada komunitas. Program ini juga diperkaya dengan pendampingan kesehatan mental pada ibu menyusui. Rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan adalah Advokasi dan perizinan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Puskesmas Kresek. Hasil dari kegiatan ini adalah dukungan penuh dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang untuk program Gracias. Juga adanya penanda tangan dan dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Universitas Yarsi, dan PT Kalpen Nutritionals. Pembekalan mahasiswa KKN yang akan turun terlibat dalam program ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan dasar tentang stunting, pemeriksaan antropometri, pemeriksaan HB, dan praktek analisis asupan makanan dengan Nutrisurvey. Pembekalan kader yang bertujuan melakukan sosialisasi dan pembekalan pada kader yang akan terlibat di program ini. Sosialisasi keresponden ibu menyusui, kegiatan ini dilakukan di lima desa sasaran di Kecamatan Kresek, yaitu Desa Kemuning, Koper, Patrasana, Ranca Ilat, dan Renged. Penjelasan berupa program kegiatan dan pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukan, serta adanya konseling dengan ASI eksklusif. Pembentukan tim konselor keluarga dan komunitas, tim ini tertiri dari kader posyandu dan ketua majelis taklim di lima desa sasaran. Materi yang diberikan, antara lain tentang stunting, cara konseling ASI eksklusif, dan kesehatan mental. Juga dilakukan simulasi konseling dengan fasilitator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Distribusi susu mulai dilakukan setelah ibu hamil melahirkan, karena ini adalah program melanjutan dari program pencegahan stunting pada ibu hamil. PT Kalbi Nutritionals mengantarkan susu ke puskesmas kresek, dan kemudian susu ibu menyusui didistribusikan ke tiap desa oleh kader yang bertugas di setiap desa. Pemantauan minum susu juga dilakukan oleh kader seminggu sekali dengan melakukan home visit dan pemantauan lembar pemantauan yang diisi oleh ibu. Pemantauan status gizi dan stunting anak dan ibu didapatkan dari data sekunder berupa laporan kader dari tiap desa dan data primer berupa home visit dari tim mahasiswa dan dosen pelaksana. Pemantauan kadar HB ibu dan anak juga dilakukan bersamaan dengan pemantauan status gizi. Capaian luaran program yang telah tercapai adalah jumlah ibu menyusui yang mendapatkan pendampingan, keluarga yang memperoleh edukasi, jumlah kader, dan ustazah yang berperan. Capaian yang masih dalam pelaksanaan adalah status gizi ibu dan bayi dan kasus konsultasi online untuk kesehatan mental pada ibu menyusui. Indikator kegiatan utama perguruan tinggi yang sudah tercapai pada kegiatan ini adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus 10 orang, dosen berkegiatan di luar kampus 8 orang, dan hasil kerja dosen yang digunakan masyarakat berupa buku panduan penjagaan stunting untuk ibu menyusui. Untuk saat ini, masih berlangsung kegiatan distribusi, pemantauan minum susu, pemantauan status gizi dan HB, serta praktek konseling di posyandu, majelis taklim, serta konseling kesehatan mental secara online. Sukseskan pemberian asli eksklusif dengan Asis, asis support ibu menyusui, supaya Ibu menyusui, anak kuat, keluarga hebat. Terima kasih.